Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat mancing kembali lagi bersama channel kailbuluk sebagai sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan segala urusan amin di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi atau sharing bagaimana cara saya membuat umpan ikan mas pada kali ini yang saya buat adalah umpan rahasia ikan mas cuaca panas dan hujan sesuai judul video ini Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini silahkan like comment dan subscribe dan dihidupkan tanda loncengnya buat teman-teman atau sahabat mancing yang selalu memberikan dukungan atau supportnya terhadap channel ini saya ucapkan banyak Terima kasih dalam memancing ikan mas umpan salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan hasil tangkapan memancing ikan mas juga dipengaruhi oleh cuaca tingkat kehangatan air juga mempengaruhi nafsu makan ikan Hai baiklah untuk mempersingkat waktu bagaimana saya membuatkan bahan-bahan apa saja yang saya butuhkan ikuti terus sahabat mancing jangan di-skip agar tidak ada bahan atau cara saya membuat yang terlewat masukkan ikan mujahir ukuran tiga jari buang isi dalam perutnya dan rebus kurang lebih lima menit daging ikan mujahir kita haluskan sampai halus kurang lebih mendapatkan hasil sekitar segini ya satu sendok satu sendok makan ya lalu kita campurkan ikan mujahir dengan putih telur sebanyak dua butir mempergunakan boleh telur bebek atau telur ayam negeri ya ini saya pergunakan telur bebek dan telur ayam negeri saya ambil putihnya saja kita masukkan satu lagi putihnya saja kita ambil kemudian santan kara ya santan sebanyak Hai dua sendok dua sendok makan lalu kita aduk kita aduk kemudian kita masukkan susu ya susu bubuk full cream sebanyak 2 sendok 2 sendok kurang lebih 2 sendok makan ya sobat 2 sendok makan kemudian kemudian kita parut keju ya saya pergunakan keju ini ya dua potong kecil ya tipis ukurannya ini untuk takaran dua bungkus ya Hai umpan ini nanti kita buat dua bungkus atau dua plastik kemudian ini kita masukkan umpan jadi ya bondon separok Pak ikin separok jadi satu ini ya kita parut ini kita pergunakan yang kecil ya yang wangi bondonnya kita pergunakan yang kecil Pak ikin juga yang kecil sama lah 11 12 aromanya lalu Pak ikin juga kita parut ya separok ya sampai habis ya jadi jatuhnya satu bungkus kecil ya yang aroma harum kemudian kita masukkan perangsang ya perangsang ikan pakai ini boleh pakai ini boleh pakai ini juga boleh tapi saya saat ini mempergunakan yang ini ya yang pergunakan yang ini ya ini hanya sedikit sobat pergunakan jangan terlalu banyak ini hanya sedikit ya ingat sedikit ini keempat ini kita masukkan ke dalam dua plastik satu bungkus saya pakai daun pandan satu mempergunakan daun pandan satu lagi satu bungkus lagi tidak mempergunakan daun pandan daun pandan juga sedikit ya tidak banyak kita masukkan ke dalam plastik satu bungkus saya pakai daun pandan pandan hanya sedikit bagi dua eh kurang lebihnya kita bagi dua hai 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 satu bungkus kita pergunakan pagi satu bungkusnya siang hari kita pergunakan jadi cukup dua bungkus seperti biasa ya ini kita anginnya kita buang sampai hilang sampai hilang anginnya lalu kita ikat satu bungkus lagi kita masukkan tanpa daun pandan pertama kita buang anginnya sampai hilang lalu kita ikat ya setelah itu remas-remas dulu ya sobat sebelum direbus ini kita remas-remas dulu sampai tercampur yang satu pun sama kita remas-remas seperti ini sampai tercampur bahan-bahan yang ada di dalam plastik ini dengan merata baru setelah itu kita rebus di air mendidih selama 10 menit setelah 10 menit kita rebus bolak-balik jangan lupa ya 5 menit dibalik 5 menit dibalik lalu kita remas-remas seperti ini sampai rata ya sampai rata sama seperti yang satunya juga ini sama kita remas-remas sampai rata dan mempergunakannya satu bungkus ini kalau saya mempergunakan kerotok ya 5000 cukup dan pengerasnya hanya mempergunakan kinoi kristal ya kinoi kristal yang kecil ini yang tidak harum ya harumnya tipis ya atau kinoi kotak boleh atau apa saja ya yang penting jangan terlalu harum pengerasnya agar aroma umpan kita ini tidak rancu ya cukup kalau saya mempergunakan kinoi ini demikianlah sobat mancing mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang senang dengan membuat umpan mudah-mudahan ini sebagai bahan acuan atau referensi tambahan buat teman-teman semua terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton